Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pendengar Rahimahkumullah Belakangan ini Dunia seolah menyadarkan saya Wahai Sunan Kamu itu gak pantas buat nyampein kebenaran Itu gak pantas buat menyampein hadis, nyampein adik Karena kau itu sendiri masih buruk Itu terlintas di pikiran saya Tapi Teringat pesan Rasulullah Baliyogu'anni walau ayah Sampaikanlah kebaikan Walau hanya satu ayat kata Rasulullah SAW Saya masih bingung Ketika saya sadar Desa ini adalah orang yang berdosa Apakah saya tidak pantas untuk menyampaikan kebenaran Saya sempat berhenti Stop Tapi Saya ingat lagi Bahwa umat Islam ini Menjadi umat Nabi Muhammad Yang kemudian menjadi umat yang paling utama Dan akan paling dulu masuk surga Seorang berkata kepadaku Mengapa bisa demikian Apakah karena sholatnya Tidak Apakah karena puasanya Tidak Apakah karena naik haji Setiap tahun Tidak Tapi karena dia Berdakwah Menyampaikan kebenaran Saya pribadi Masih sangat buruk Mungkin Kalian pun sudah tahu Sebagian Itu sebagian kecil dari keburukan saya Tapi Ada yang lain lagi Ada banyak lagi Tapi Allah SWT Menutupi semua Aib-aib itu Jadi semua ini Hanyalah sekedar Hijab dari Allah SWT Maka Saya ingin mengatakan Saya memang adalah orang yang bukan baik-baik Saya adalah orang yang Juga Melakukan dosa Sering melakukan kesalahan Dan masih melakukan kesalahan itu Tetapi Untuk berhenti Menyampaikan Ayat Al-Quran Untuk menyampaikan Hadis Rasulullah Untuk menyampaikan Mungkin ilmu Yang hanya saya dapat Setitik ilmu Itu tidak bisa Walaupun Saya sadar Disa ini pun belum baik Pukulan keras Apakah engkau Ketika engkau Mengingatkan orang lain Kau lupa Terhadap Mengingatkan dirimu sendiri Padahal engkau tahu Kau sudah belajar Kau sudah tahu ini Tapi Maka dari sini Saya ingin mengatakan Saya memang adalah orang berdosa Tapi untuk berhenti Menyampaikan Apa Yang harusnya Kita sebarkan Kita dakwahi Kita sampaikan Dari Rasulullah S.A.W Balaukani walau ayat Sampaikanlah dariku Kata Rasulullah Walaupun hanya satu ayat Untuk berhenti dari semua itu Itu tidak bisa Maka Saya ingin mengatakan Unzur maqala Pandang Isi Apa yang disampaikan Wala tanzur ila manqala Jangan pandang siapa yang menyampaikan Buang siapa yang menyampaikan Kalau ada kebaikan Silahkan Kalau tidak ada Buang Cukup ambil Apa yang disampaikan Iza Iza Tanzuru Ila manqala Jika kau Memandang kepada siapa yang menyampaikan Haza do'ifu Ini adalah Hanyalah hamba Allah yang do'ifu Yang lemah Yang tidak ada ilmu Fakir ilmu Wala kintan zuru ila maqala Pandang Apa Yang disampaikan Karena jika itu baik Haza minfadli rabbik Itu dari Tuhan Haza minfadli rabbik Itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang disampaikan Melalui risan Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Maka Mudah-mudahan Doakan saya pribadi Agar saya pun bisa menjadi orang lebih baik Di masa yang akan datang Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh